Halo guys welcome back again to my YouTube channel Stamium Tutor sukses di video kali ini saya berbagi tutorial yaitu cara membuat ujian online di Google formulir versi Tutor sukses 2023 yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama kita buat dulu soal-soalnya itu di Microsoft Word kita katakan dulu seperti ini di sini hanya contoh saya buat lima soal yang kedua adalah nama siswa atau siswinya terserah mau berapa orang jumlahnya di sini contohnya hanya lima orang saja setelah itu kita langsung masuk ke Google kita login dulu menggunakan email kita di sudut kanan atas setelah login email kita klik titik sembilan itu kita pilih dan klik drive Hai tunggu sebentar setelah itu kita klik baru buat folder baru klik lagi setelah itu kita langsung ketikan judulnya adalah ujian online setelah itu klik buat kita tunggu sebentar kita double-klik ujian online setelah itu kita klik baru Hai setelah itu arahkan dan klik Google formulir Hai kita tunggu prosesnya sebentar maka tampilannya seperti ini kita langsung ubah judulnya sesuai dengan judul ini kita copy aja soal ujian matematika Hai setelah kita copy kita kembali Google formulirnya setelah itu kita paste di sini atau tempel selanjutnya langsung kita klik tanda tambah untuk membuat pertanyaan Hai nah langsung kita masukkan nomor satu kita copy soalnya setelah itu kita kembali Google formulir kita paste karena di sini pilihannya adalah pilihan ganda sebenarnya masih ada pilihan lainnya terserah bapak-ibu kali ini kita buat soalnya pilihan ganda setelah itu kita paste lagi untuk opsi jawaban ABCD nya dari Microsoft Word kita copy ABCD nya Hai setelah itu kita paste atau tempel lagi di opsi ini kita hapus ini dulu kita paste maka kita hapus yang ada jeda jedanya itu supaya lebih rapi X jadi ABCD Oke setelah selesai ini kita mau setting dulu supaya nanti ada nilainya dan ada kunci jawabannya caranya dari setelan setelah itu kita jadikan ini kuis Hai setelah itu centang jadi warna ungu Hai setelah itu di bagian pertanyaan yang terjawab kita matikan aja jawaban yang benar kita matikan aja yang kita aktifkan adalah nilai poin setelah itu satu soal bernilai 20 poin kita buat karena saya akan buat lima pertanyaan tergantung bapak-ibu jumlah soalnya setelah itu kebagian jawaban kita Scroll ke bawah kita batasi untuk siswa atau siswa memberikan satu kali respon atau satu kali kesempatan untuk menjawab keseluruhan soal Hai setelah itu kita Scroll kebawah di bagian persentase sepertinya tidak ada yang perlu kita aktifkan setelah itu kita lakukan refresh dulu Hai setelah kita refresh sebentar maka kita akan kembali ke pertanyaan saya kita Scroll kebawah akan muncul bagian kunci jawaban dan 20 poin jadi satu soal 20 poin kalau benar nilainya seperti itu setelah itu masukkan ku jawabannya karena kunci jawabannya adalah B kita klik B setelah itu klik selesai Oke setelah itu jangan lupa centang wajib diisi supaya setelah dikerjakan nomor satu baru boleh berjaga pertanyaan selanjutnya setelah itu kita klik tambah pertanyaan untuk nomor dua setelah itu copy lagi lakukan hal yang sama copy soalnya terus paste di bagian pertanyaan itu setelah itu kita ke bagian ABCD nya kita copy lagi kita paste lagi di bagian dan opsinya ini hapus yang tidak ada opsinya hapus 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 oke setelah itu memasukkan kunci jawabannya Hai setelah itu nanti teman-teman klik selesai Hai selanjutnya kita buat lagi pertanyaan berikutnya Hai harap tunggu sebentar sepertinya agak ngelag setelah itu kita buat pertanyaan nomor tiga Hai balik lagi ke word kita masukkan lagi opsi pilihan jawabannya ABCD seperti ini kita klopi copy Hai setelah itu kita kembali ke Google form kita lakukan paste kita hapus yang tidak ada opsinya supaya lebih rapi Hai setelah itu kita masukkan kunci jawabannya kunci jawabannya C setelah itu klik selesai oke setelah itu tambah pertanyaan lagi untuk nomor empat kita copy lagi untuk soalnya Hai seperti ini Hai kembali lagi ke Google formulir pasti Hai masukkan lagi opsi jawabannya ABCD nya jangan lupa untuk kunci jawabannya Hai tak copy kita paste lagi di sini hapus lagi yang tidak ada opsi supaya lebih rapi Hai maka akan muncul seperti ini masukkan lagi kunci jawabannya Hai Oke klik kunci jawabannya setelah itu pilih jawabannya yang tepat yaitu adalah jawabannya adalah A 12 meter kubik per detik setelah itu centang wajib diisi ternyata kita lupa nomor tiga juga kita aktifkan lagi wajib diisi nomor dua kita aktifkan lagi wajib diisi ya Oke kita ke nomor lima Hai kita hapus lagi sorry saya salah posisi setelah itu kita tambah pertanyaan disini supaya berurutan nomornya setelah itu kita buat nomor lima Scroll kebawah dulu kita copy soalnya setelah itu kita lakukan paste lagi di bagian situ setelah itu masukkan lagi opsi ya pilihan ABCD nya kita copy Hai setelah itu jangan lupa untuk mengingat kunci jawabannya supaya lebih efisien waktunya hapus yang tidak ada Hai setelah itu klik kunci jawaban pilih jawaban yang benar jawaban yang benar adalah C tapi selesai Hai setelah itu aktifkan wajib diisi Hai karena ini tidak perlu kita selesaikan kita hanya buat 5 soal sebagai contoh saja Hai setelah itu bisa Hai Oh ternyata tambah disini kita lupa tadi buat nama sesuatu siswi nya ya setelah itu kita pilih yang pilihan ganda juga setelah itu kita pilih kita copy nama-nama Hai haram bersabar copy terus bagian hapus terus paste Hai eh disini Hai untuk apanya kita wajib disini kita aktifkan disini poinnya 20 karena ini cuman opsi kita akan buat poinnya nol karena ini hanya untuk nama siswanya ya kita klik selesai Hai Oke setelah kita rasa sudah oke semua saya make sure lagi Hai Oke setelah kita buat nama siswanya nomor 12 12 nya sudah oke kita perhatikan jauh dulu kira-kira hasilnya seperti apa nanti tampilannya akan seperti ini ada nama siswa nomor 12345 soalnya nah yang selanjutnya kita lakukan adalah klik kirim Hai setelah itu di bagian tengah biasa kita ambil untuk bagian link kita perpendek url nya selanjutnya kita lakukan copy kita kirim ke grup WhatsApp untuk murid-murid kita nanti salah satu siswa atau siswi akan mengklik link yang sudah kita bagikan di grup WA setelah itu dia akan mengklik link tersebut setelah itu dia akan pilih nama dia sesuai dengan absensi di kelas biasanya setelah itu dia contoh kasih jawaban C diambil di dia ambil lagi A ini hanya contoh kita ambil lagi 7 dan dia kirim eh ternyata nomor tiga belum jawab kita kasih jawaban dulu setelah itu kita kirim lihat skor maka akan muncul nilainya disini adalah 80 jadi hanya satu orang orang yang masih menjawab kuis kita ini nah ternyata kita copy lagi ini contoh ya saya buka di akun Google yang berbeda Hai setelah itu saya pasti saya pilih namanya random adik asal aja jawabannya atau siswanya yang menjawab BB terus dia jawab lagi B semuanya B karena dia menghitung kanting bajunya Hai setelah itu dia kirim Hai dia skor maka akan muncul langsung hasil nilainya adalah 20 perseratus ya ya